Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel saya di Furkon Center Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai prosedur Kenapa sebab kita rumah kita itu bisa dilelang Ketika Anda mengajukan kredit di bank kooperasi atau BPR atau multi finance Dan solusinya bagaimana agar rumah kita tidak sampai dilelang Nah saksikan video ini sampai habis teman-teman Kenapa sebab rumah kita dilang Nah proses kita dalam mengajukan kredit di bank kooperasi maupun BPR Tentunya Anda mengajukan data melampilkan sertifikat, IMB, PBB dan sebagainya Mengajukan ke pihak bank atau perusahaan lah ya Saya sebutkan itu perusahaan Itu tentunya akan dilakukan appraisal Appraisal itu adalah penilaian Nah penilaian atau appraisal itu bisa dilakukan oleh perusahaan seperti bank, BPR atau kooperasi itu Dengan cara appraisal internal mereka Atau dengan melalui appraisal eksternal Yaitu KJPP Kantor jasa penilai publik Mitra dari mereka itu sendiri Appraisal itu dilakukan untuk mengetahui standar Ada nilai pasar rumah Anda Nah hasilnya adalah ada nilai harga pasar Ada nilai likuidasi Nah nilai harga pasar itu adalah harga pasaran lingkungan sekitar yang diambil berdasarkan sampel Pasaran di sana harga rumah itu sendiri harga tanahnya dan bangunannya serta lingkungannya Seperti apa Nah harga pasar itu contoh ya Ini contoh saya kata Harga pasar misalkan 1 miliar Harga pasar rumah Anda Nah likuidasi adalah nilai penurunan Dari harga pasar penyusutan ya Itu bisa 10% sampai dengan 30% Misalkan contoh likuidasinya adalah 900 juta Misalkan ya Oke Jadi ada harga pasar contoh 1M Harga likuidasi penurunan penyusutannya adalah 900 juta Itu contoh Oke Nah sampai disini mengenai appraisal Oke Nah ketika Anda melakukan pinjaman kredit Itu Anda ambil jatuh tempo misalkan 6 bulan Nah Anda harus melakukan pembayaran baik itu secara angsuran selama 6 bulan Atau Anda ambil produk bridging yang Anda harus lunasi Setelah 6 bulan harus dilunasi secara menyeluruh Nah misalkan Anda melewati 6 bulan Jatuh tempo Anda harus membayar teman-teman Nah Ketika memang melewati jatuh tempo itu Anda belum sanggup untuk melakukan pembayaran Otomatis akan diberikan SP1 Ya Selama ada yang 7 hari ada yang 14 hari Masa SP itu SP1 Anda belum membayar atau melunasi Diberikan SP2 Anda belum bisa melunasi atau mengangzur Diberikanlah SP3 Nah setelah lengkap SP1, 2, dan 3 Anda belum juga melunasi Maka perusahaan akan melakukan order ke balai lelang Nah balai lelang ini adalah jasa swasta untuk mengurus lelang Itu ke pihak KPKNL Atau juga ada pihak bank atau kooperasi itu Tidak menggunakan balai lelang Melainkan langsung mengurus sendiri ke KPKNL Jadi KPKNL itu adalah kantor lelang negara Aset kekayaan negara itu resmi dari pemerintah Di bawah naungan Direkturat Menteri Keuangan Seperti itu Jadi ketika mereka melakukan order ke KPKNL Nah pihak balai lelang Ataupun perusahaan itu akan coba untuk memasarkan Contohnya memberikan spanduk Di rumah Anda Atau disemprot Kemudian membagikan brosur ke tetangga Atau lingkungan Anda Itu adalah teknik pemasaran dari mereka Nah setelah itu Maka dari pihak balai lelang atau perusahaan Melakukan pendaftaran ke KPKNL Itu tentu akan nanti menerima penetapan lelang Dari KPKNL Itu estimasi bisa jadi 45 hari Sejak perusahaan mendaftarkan ke KPKNL Penetapan jadwal lelang rumah Anda Nah kemudian Dari pihak balai lelang atau perusahaan Ya kira-kira 15 hari sebelum Jadwal lelang itu biasanya akan mengiklankan Aset rumah Anda melalui media cetak Yaitu media cetak dari Koran lokal ya Tempat jaminan Atau rumah Anda yang ingin dilelang Akan diiklankan Itu karena sebagai syarat mutlak Untuk bisa melakukan lelang Nah setelah proses itu Sudah barang tentu Pihak perusahaan atau balai lelang Akan mendaftarkannya Rumah Anda itu berdasarkan harga limit Ya yang didaftarkan adalah harga limit Apa itu harga limit Nah yang tadi saya sampaikan di awal Mengenai appraisal Bahwa appraisal itu Adalah Hadanya harga pasar Dan harga likuidasi Penyusutannya Yang tadi saya contoh Contoh ya Harga pasar 1 miliar Kemudian harga likuidasi itu 900 juta Nah maka perusahaan Baik bank, koperasi, bebar Atau multi finance itu Untuk menarik Ya Pembeli lelang Itu boleh menjual Di harga terendah likuidasi 900 juta ini Sampai dengan 1 miliar Nah misalnya perusahaan ingin langsung Menjual harga Standar likuidasi Dia akan turunkan harga Menjadi 900 juta Nah 900 juta itu yang didaftarkan Ke KPKNL Atau kantor lelang Itu yang disebut harga limit Untuk ditawarkan Jadi tidak perlu khawatir Anda Bahwa setiap perusahaan Itu menjual asetnya Berdasarkan standar appraisal Biasanya itu appraisal dari KGPP Di luar perusahaan itu sendiri Yang independen melakukan penilaian tentunya Ya Jadi tidak bisa semaunya perusahaan menjual aset Anda Tidak Jadi ada standar Jual appraisal Dari eksternal Atau independen Ya Yang tadi saya contoh Misalkan 900 juta lipidnya Nah perusahaan jual aset Anda Dengan harga limit 900 juta Oke Nah Berlanjut Kemudian setelah sudah ada penatapan tanggal jadwal lelang Nah tiba-tiba Contoh Ini Tidak laku Tidak ada peminat lelangnya Nah jika tidak laku atau tidak ada peminat lelangnya Maka perusahaan Kedepannya Dalam beberapa minggu ke depan Akan melakukan Lelang ulang Ya Pemasaran ulang kembali Baik itu secara dia sendiri Atau melalui jasa balai lelang Jasa swasta Untuk membantu proses Seperti itu kondisinya Nah Lalu bagaimana jika memang ada Peminat lelangnya teman-teman Nah Kalau misalkan ada Peminat lelangnya Otomatis ada Pembeli atau buyer Biasa istilahnya seperti itu Nah Maka nanti buyer akan Membayarkan Biasanya DP-nya bisa 20-50% Yang telah ditentukan perusahaan Bayar akan melakukan DP Melalui ke rekening KPKNL Antor lelang Nah setelah tanggal jatuh tempo Janggal jadwal untuk lelang Dia tidak ada yang lain Dia Sebagai Ditetapkan sebagai pemenang lelang Maka dia harus melunasi Dalam waktu 5 hari kerja Atau 1 minggu Untuk melunasi ke KPKNL Untuk harga terjual lelangnya Ya Nah barulah dari KPKNL Prosesnya akan menyetorkan Kepada rekening pihak perusahaan Baik itu bank BPR atau kooperasi Nah maka setelah itu Pihak KPKNL akan Ya menyerahkan Risalah lelang Dan salinan lelang itu Kepada pihak kooperasi Atau perusahaan Dan juga kepada pihak pemenang lelang Tentunya teman-teman Seperti itu Ya Nah otomatis Setelah memang Unta Pemenang lelang Ya Akan melunasi Berdasarkan harga limit Ya Harga terjual Berserta dengan pajak-pajak Adminnya Kepada KPKNL Nah kalau sudah Sama-sama dari Dari itu pihak pemenang lelang Atau kooperasi Sudah memiliki risalah lelang Maka nanti Pemenang lelang akan datang Ke perusahaan Untuk menyerahkan salinan Risalah lelangnya Sehingga kooperasi Baru akan menyerahkan Seluruh sertifikat INB BBB Dan sebagainya Nah kemudian proses selanjutnya adalah Dari pihak pemenang lelang Akan melakukan Upaya Untuk balik nama Ke BPN Dengan membawa Risalah lelangnya itu sendiri Untuk balik nama Ke nama dia Sementara pihak perusahaan Akan mengirimkan Surat pemberitahuan Bahwa lelangnya sudah laku Kepada debitur Atau anggota kooperasinya Ya Telah beralih kepada Si pemenang lelang Lalu apa yang dilakukan Selanjutnya oleh pemenang lelang Pemenang lelang itu Setelah melakukan Proses balik nama Dia tentunya Akan melakukan Upaya Untuk Persuasi terlebih dahulu Ya Kepada anda tentunya Agar anda mengosongkan rumah Anda Seperti itu teman-teman ya Ya teman-teman Jika memang Dari pemenang lelang itu Sudah coba persuasif Namun anda tetap tidak ingin Mengosongkan rumah anda Dia akan menempuh Mengajukan permohonan eksekusi Melalui pengadilan Ya Setelah mengajukan Permohonan eksekusi pengadilan Maka secara dipaksa Anda harus Meninggalkan Atau mengosongkan rumah Anda tentunya Berita barang-barangnya Jangan sampai seperti itu Teman-teman Ya Oke Sekarang kita kembali Ke tahap Dimana Kita akan Saya akan memberikan Solusi agar rumah anda Tidak dilelang Yang pertama adalah Anda bisa datang Ke perusahaan Baik itu bank Atau kooperasi Atau PPR Anda melakukan Perpanjangan kredit Ya Dengan membayar Sejumlah Bunga Biaya Admin Dan akad perpanjangan Itu solusi yang terbaik Yang pertama Anda perpanjang Berapa bulan yang anda ingin ambil Itu pertama Oke Kemudian yang kedua adalah Anda mengajukan Restrukturisasi Apa itu? Nah Dari sisa Pinjamannya Mungkin sebagian anda Sudah Angsur atau lunasi Ataupun Anda misalkan Belum sama sekali Dengan sistem bridging Misalkan anda Dalam pinjaman 6 bulan Anda belum bisa Melunasi selama 6 bulan itu Tentu anda bisa Mengajukan Strukturisasi Pinjaman baru Dengan jangka Waktu Di perpanjang Dari yang Biasa kemarin 6 bulan Anda bisa setahun Atau 2 tahun Itu bisa Ajukan Itu berdasarkan Kebijakan dari perusahaan Ya teman-teman Nah ini Strukturisasi yang kedua Kemudian yang ketiga adalah Anda bisa Mengajukan Proses Takeover Ya Jadi anda bisa Ajukan coba Ke bank lain Ya Atau ke kooperasi Atau ke BPR Atau ke Multifanasi yang lain Mengajukan Kita sampaikan Kepada perusahaan Yang baru Bahwa anda punya Pinjaman yang Macet di Perusahaan sebelumnya Ya Nah setelah Disetujui Tentu Nanti Setelah mendapatkan Pencairan kredit Barulah anda Melakukan Perunasan di Perusahaan sebelumnya Yang macet itu Tapi itu Tidak sederhana itu ya Pasti proses Takeover Nanti sertifikat itu Dari pihak perusahaan Yang baru Bisa dengan Lakukan dengan SKPT Atau Pengecek Intip sertifikat Mengingat sertifikat Anda ini kan Berada di bank Sebelumnya ya Atau perusahaan sebelumnya Itu ada prosedurnya Lebih detail lagi Nanti isi Komentar Pertanyaan anda Oke Jadi anda Proses takeover Mengajukan ke tempat lain Kemudian setelah Disetujui Akat Kemudian anda Melakukan pelunasan Ke Bank yang macet Atau Perusahaan yang Sebelumnya Jadi seperti itu ya Teman-teman Itu proses Takeover Tapi ingat Kalau anda Sebelumnya pinjam Di bank Atau BPR Sudah pasti Ketika anda Kredit macet Bay checking anda Akan jelek Kemudian anda Coba takeover Ketempat lain Dilakukan Bay checking Anda tidak baik Saya kira Anda tidak disetujui Maka solusinya Kalau anda Awalnya pinjam Di bank Atau BPR Kemudian Itu di bay checking Kredit anda Macet Cobalah Anda pinjamnya Ke Yang baru Ke kooperasi Karena di kooperasi itu Tidak dilakukan Bay checking Melainkan Berdasarkan Coretral Atau Aset Jaminan Saja Cover Cover untuk Pelapon Atau Tidak LTV Sesuai Atau Tidak Jadi Kalau pinjam Di bank Atau BPR Macet Coba pinjamnya Ke kooperasi Yang tidak di bay checking Atau tidak ada OJK Di kooperasi Jadi Itu Tiga Alternatif Yang saya sarankan Untuk anda Ketika anda Kredit macet Jangan sampai Rumah Dililang Nah Itu saja Semoga Video ini Bermanfaat Untuk anda Kemudian Kalau ada Yang ingin Ditanyakan Silahkan Isi kolom Komentar Jangan lupa Klik Subscribe Like dan share Teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax